Selama musim libur panjang oleh-oleh khas garut dodol dan kerupuk kulit laris di buru pengunjung, tinggi permintaan membuat produsen dodol garut menambah jumlah produksinya hingga 3 kali lipat dari biasanya. Sentra penjualan oleh-oleh makanan khas garut dodol dan kerupuk kulit di sepanjang Jalan Tarogong, Jalan Cimanuk, dan Jalan Suci, Karangpawitan dipenuhi pembeli dari berbagai kota seperti Bandung, Bekasi, dan Jakarta. Penjualan dodol di hampir semua sentra oleh-oleh mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dari libur biasanya. Selain rasanya yang khas, harga dodol garut relatif terjangkau. Berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram, sedangkan kerupuk kulit harganya berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kemasan. Pembeli pesanan keluarga dari Tasik. Sengaja kan mau tunbaruan, banyak yang libur, buku libur. Menurut Tata ada dodol garut kayak gimana? Manis, legit, enak. Banyak belanjanya nih, ada cokodol, gurilong, terus ini gak tau apa namanya, cireng. Banyak pokoknya, iya. Berus, selain dodol apa lagi? Dodol lagi sih biasanya yang paling sumber tuh ini, gurilong, soalnya pedesnya itu nampol banget. Tingginya permintaan membuat produsen dodol meningkatkan produksi hingga 3 kali lipat. Sekarangnya banyak variasi, variasi coklat, pisang, kurma, dan banyak ya macamnya gitu. Kalau dari sisi produksi, menjelang tahun baru ini berapa banyak yang diproduksi? 3 kali lipat dari hari-hari biasa. 3 kali lipat? Waktu produksi dodol garut pun dilakukan lebih awal, pada pukul 4 pagi. Dengan lama pembuatan lebih dari 5 jam agar kualitas dan rasa dodol tetap terjaga. Sebelum dikemas, dodol yang baru dimasak didiamkan selama sehari, agar dodol tidak mudah lembek dan tetap kenyal. Ervan Dugina melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.